Halo teman-teman, hari ini tanggal 30 Oktober 2022 Seperti biasa kita mau melakukan rutinitas sehari-hari Hari ini hari Minggu sebagai petani kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa Tidak ada yang beda dengan hari yang lain Kalau yang bekerja di kantoran biasanya hari Minggu itu nunggur Kalau kami para petani, hari Minggu itu tidak ada bedanya dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, Sabtu Nah ini masih jam 5 pagi, ada subuh Kita mengawali rutinitas seperti biasa dengan doa Kalau saya sebagai muslim dengan bismillah Tentunya dengan doa mudah-mudahan hari ini tetap berkah Diberikan pelancaran, kesehatan, tidak ada halangan di pekerjaan kita Kemudian yang saya akan lakukan hari ini adalah Masih makan burung, burung peliharaan Jadi saya pelihara burung reddish skin Selain bertani, saya juga berhidayah burung reddish skin Tapi baru mengawali, cuma ada beberapa pasang Cuma ada 8 pasang Ceritanya kita mau ngasih makan, mumpung ngasih pagi Ikuti terus perjalanan saya Mudah-mudahan sedikit video dari saya bisa bermanfaat untuk menonton Ini yang sudah saya siapkan Jangan lupa ngopi dulu Kopi asli Ini yang saya siapkan untuk burung reddish skin Jadi saya siapkan sayuran Ini Kalau di daerah saya ini namanya pak choy Kalau di daerah teman-teman namanya apa Ini buat makanannya biasanya saya kasih Satu hari satu daun Satu lembar daun Satu pasang Setiap hari diganti, yang layu diganti Kemudian saya mau kasih telur puyuh Jadi satu kandang itu satu Kebetulan ada 8 pasang, jadi ada 8 telur puyuh Nanti telur puyuhnya dipasang di sini Di kawat Nah ini jam 5.16 di daerah saya Masih berkabut Agak grimy sedikit Genting juga basah Nah ini kandang Reddish skin saya Kebetulan ada yang lagi mengeram Dua kandang Di sana Jangan di sana Kita mau pindahkan jantannya ke Kandang Kecil itu Karena ini sudah 6 hari Kalau gak salah ini 6 hari Yang ini baru 3 harian Jadi yang mau dipindahkan itu yang atas Jantannya dipindahkan Sekalian nanti kita mau ngasih Makan Kalau Pakanannya saya Pakai niger Pakai niger Pakan biasa Tidak ada treatment apapun Tidak ada Yang spesial Cuman kasih niger Kasih sayuran Sama telur puyuh Udah Gak dikasih obat Gak apa Jadi kalau ada yang sakit Biar Antibodinya ngebenduk sendiri Saya gak pakai obat Vitamin atau apapun Yang ini yang lagi ngeram ini juga lagi ngeram baru beberapa hari yang ini jadi nanti beberapa hari lagi jantannya mau dipisahkan ini yang tadi sudah dipisahkan jantannya jadi saya mau ganti air minumnya sekalian jadi air minumnya saya ganti tiap hari juga ini yang hijau ini karena dia kejemur ada lumutnya ini mau diganti juga jadi nah ini airnya saya pakai air air yang sudah direbus bukan air dari ledeng ini wadah yang mau diganti jangan lupa kalau sempat dicuci tapi kalau gak sempat paling tidak dia digosok pakai tangan seperti ini biar bersih selamat menikmati selamat menikmati nah sudah selesai semuanya yang ini sudah dikasih minum sudah dikasih makan semuanya sudah dikasih sayuran dan telur tinggal itu dikasih sayuran tadi lupa mudah-mudahan berkembang biak dengan cepat teman-teman sudah selesai semuanya sekarang jam 6 lewat sedikit masih kabut kita mau lanjut ke kebun tapi hari ini kita tidak ke kebun tidak ke ladang untuk bercocok tanam kita mau ke kebun bunga kebetulan saya petaninya fokusnya lebih di selain tanaman pangan juga tanaman horticultural seperti tanaman hias nanti ikuti selanjutnya saya di kebun tanaman hias terima kasih